Nah itu makanya ada usulan untuk dipentunkan, nah itu sudah didialog, sudah didiskusikan, tapi itu tadi kita tidak dapat informasi lebih lanjut apakah mereka mau lanjut soal pentun tadi atau mau melakukan mediasi dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten. Contohnya mungkin pakar-pakar sastra diundang, kemudian yang mengerti soal tadi hukumnya seperti apa, persma, kemudian ada lembaga persma mahasiswa seluruh Indonesia juga katanya sudah mau ikut urun rembuk untuk itu. Tapi itu tadi, informasi kan terputus, yang aku dapat kabar besoknya demo, ya kan? Besoknya demo, nah artinya aku sampai berkesimpulan bahwasannya ini mau lanjut. Nah sayangnya adik-adik ini kan masih tertutup nih, artinya kan tidak sembarang orang bisa dikasih informasi, karena mereka dapat tekanan. Pada hari itu saja mereka sudah bulat-balik dipanggil pihak kampus, kemudian beberapa orang sudah diintimidasi. Persoalan mereka tidak satu suara, karena di situ tadi, tifatnya justru berbisya. Jadi, aku pikir sudah ada sih sebenarnya gambaran untuk melanjutkan kebetulan, tapi hari ini belum dapat informasi seperti apa. Makanya agak, adik-adik yang dalam suara usia tidak hadir. Tapi begitu pun, ya kita yang ada di sini, dengan adanya diskusi seperti ini, kan kita bisa tahu persoalannya seperti apa. Supaya tidak ikut-ikutan, supaya tidak terjadi lagi miskomunikasi. Kita bisa menjelaskan ke kawan-kawan yang lain apa sih sebenarnya persoalannya. Di satu sisi, jujur, aku tidak bisa menyalahkan pihak kampus teratus persen dalam hal terpen. Tapi dari komunitas sastra, karena di satu sisi kami bicara karya. Tapi kalau soal S itu, ya itu kawan-kawan lah. Tapi kalau mau bicara soal karya, kami kasih pembahasan ke adik-adik itu bagaimana lebih bagusnya dalam berkarya. Itu saja. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bang Johendri ini. Ya, jadi sudah apa ya, tapi sudah apa namanya, tadi kan kata Bang Arief bahasanya bias gitu kan. Nah jadi di antara kita dulu lah nih, sebelum kita ke anak-anak lagi kan, klaim anak-anak. Jadi kepada adik-adik persma siswa-siswa rusuh, bahwasannya ini sudah apa ya, sudah clear ya. Bang Amei sendiri lebih ke strateginya supaya tertutup. Nah kenapa tadi Bang Liston juga sudah apa ya, kasih gitu WhatsApp. Ternyata mereka itu takut dianggap. Nanti mereka yang mengadakan atau menggelar gitu diskusi ini. Nah itu kan hak ya. Jadi kita akhirnya tahu gitu, tersampaikan. Ternyata informasinya seperti itu gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi masukan buat kita mungkin strateginya dibicarakan tertutup ketika mereka siap baru kita gelar diskusi-diskusi lain. Tapi menarik yang kata Bang Johendri, karena ini kan menjadi gelombang ya. Jumat ini nanti dari Literacy Coffee akan mengadakan baca cerpen. Baca cerpen gitu kan. Nah cerpennya Yael akan dibacakan juga oleh Bang Febri nanti di Jumat ini. Jadi ada di Literacy Coffee di sharing, eh di share bahwa akan ada malam baca cerpen gitu di Literacy Coffee. Nah di Sabtunya menariknya akan ada mengulas ya karya, empat karya tadi. Sudah dapat persetujuan juga untuk diulas Bang? Oke berarti nanti kita bisa datang juga untuk mengkaji lebih dalam lagi dari segi sastra. Itu satu cerpen yang ketika orang menolak diriku bersamanya. Oh gimana judulnya? Dekat ketika diriku ditolak dekat dengannya. Ya kehadiranku ditolak ketika diriku KM. Ketika, iya. Iya, iya, KMKDD ya. Ya jadi kalau misalnya teman-teman disini semuanya mau hadir. Sudah berapa, sudah 86 ribu views gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti kita sepakat. Jadi kita sepakati bahwasannya ini kajian-kajian ini tidak berhenti disini ya. Bukan hanya untuk ajang sorsoran kata Bang Ame juga. Di awal diskusi pun sudah kita sampaikan ya bahwasannya ini sudah menjadi kesepakatan. Ini sepakat atau tidaknya digelar gitu. Nah jadi mungkin dari teman-teman somber lah yang bisa menjadi perwakilan ya malam ini gitu. Silahkan Alex. Ini bukan apa ya Lex? Bukan Intel kan Lex? Pastinya dengan adanya diskusi ini, somber dan kawan-kawan suara usul patut berterima kasih kepada kawan-kawan yang mau membuat diskusi publik gitu. Soal strategi ini soal memenangkan gitu lah untuk mendukung suara usul. Pastinya di suara itu sebenarnya banyak intimidasi gitu. Kawan-kawan berusaha dipaksa dikeluarkan dan sekarang listrik di suara usul itu mati. Jadi kita upayakan. Jadi sebenarnya listriknya itu kita upayakan kita ambil dari pramuka sebenarnya. Kenapa kita lakukan kayak gitu? Karena memang sebenarnya kita melawan SK itu. Kita menolak SK itu. Kita gak terima SK itu sebenarnya. Jadi makanya kita melawan dan melakukan diskusi dengan rektor. Jadi aksi kita sebenarnya untuk melakukan diskusi dengan rektor. Cuman itu aja kita. Cuman udah dua kali diskusi hari Kamis dan hari Selasa, hari kemarin. Itu ternyata kita dihadapkan dengan SAPAM. Bukan untuk dihadirkan dengan rektor. Cuman itu untuk keinginan kita dengan rektor. Kemudian dengan upaya yang disarankan oleh teman-teman yang didiskusi kali ini. Yaitu membuat diskusi publik. Pasti kita sangat setuju dengan itu. Dan perbincangan dengan Pema. Pema selaku orang yang menjembatani rektora dan mahasiswa. Ternyata masih pelinpan mengadakan diskusi publik. Dan terus akan kita datangi. Ya bahasanya diplomatis. Akan kita follow up. Mereka kasih pernyataan. Jadi ceritanya tentang Pema Usu sebenarnya. Jadi tentang Pema Usu ini. Pada diskusi tentang cerpen yang dihadiri Bang Jo Hendry juga. Bang Jo Hendry. Mereka ada di luar sebenarnya. Presiden mahasiswa di luar. Kami suruh masuk gak mau. Jadi dimana sikapmu gak ditanya kan? Dimana keberpihakanmu? Ya aku gak bisa kasih perpihakan. Mahasiswa gak bisa kasih keberpihakan. Alasannya kami setengah rektora, kami setengah mahasiswa. Disitu kacau logika berpikirnya Presiden Usu sana. Jadi setelah itu. Beberapa hari setelah itu. Muncul pernyataan sikap dari Instagram. Padahal sebelumnya kami setengah rektora, kami setengah mahasiswa. Dan kami belum ada kajian. Kami belum ada kajian tentang itu. Tiba-tiba mereka kasih pernyataan sikap. Disitu kami gak habis pikirnya. Kasih pernyataan sikap. Poinnya sebenarnya bahwa suara usu salah. Dan perlu meminta maaf. Udah keberpihakan. Masalahnya kajiannya gak ada. Dan kawan-kawan semua udah menuntut kajian itu. Dan kita datangi Pema. Hasil dari diskusi di Pema itu setelah mereka kasih pernyataan sikap. Paginya kami datangi. Mereka bilang akan kami buat diskusi. Kami nuntut. Buatlah diskusi kawan-kawan Presma. Kami bilang kan. Ternyata mereka bilang. Ya akan kami tindak lanjuti. Akan kami follow up. Diplomatis sekali memang bahasanya. Makanya. Tawaran dari teman-teman. Untuk membuat diskusi publik. Sangat kita terima sebenarnya. Kemudian juga. Teman-teman bisa ada hadir ke. Suara usu. Untuk menyusun strategi-strategi sebenarnya. Karena kita juga intimidasi sana. Teman-teman suara usu juga bekerja. Untuk mencari bantuan ke tempat-tempat lain. Artinya. Teman-teman dari suara usu. Semua yang. Kawan-kawannya itu hanya kita gitu. Gak ada dukungan dari luar. Cuma kita yang bisa bantu gitu. Jadi. Ya kita datang ke suara usu. Untuk menyusun strategi. Tentang diskusi publik. Sangat kita terima sebenarnya. Soal jalur hukum. Kepetun. Itu hanya karena. Selama ini rektor. Tidak mau dijumpai. Jadi kita pakai jalur petun. Cuma itu. Kalau rektor mau dijumpai kita. Gak perlu jalur-jalur yang lain. Cuma itu sebenarnya. Jadi. Itu sih. Soal diskusi publik. Pasti kita terima. Dan untuk. Menyusun kemana mekanismenya. Ya. Kita datang ke suara usu. Sedikit menambah lagi. Aku rubi juga. Dari somber. Sekarang masih. Live in di sekat suara usu. Jadi. Iya. Jadi. Bagang-bagang. Jadi kami istilahkan kepada orang itu. Kami lagi magang di sana. Jadi. Iya. Jadi. Sebenarnya. Sebenarnya. Tadi untuk menanggapi. Bicara diskusi-diskusi tadi. Aku rasa. Kalau kawan-kawan membuat diskusi-diskusi. Dalam wilayah kajian. Itu. Aku rasa tidak perlu. Untuk. Meminta izin kepada suara usuk. Ketika itu masih dalam wilayah kajian. Gitu. Itu bebas. Kayak misalnya. Kayak orang Bang Johenri. Atau dari KSI. Membuat diskusi itu. Kalau menurut kami. Itu tidak perlu. Kalau dia dalam wilayah kajian. Gitu kan. Nah. Tapi kalau. Ketika kita bicara strategi. Ini memang. Tertutup. Gitu kan. Tidak ada. Aku rasa itu yang. Kita. Kita pahami disini. Baru kemudian. Dari somber dan suara usu juga. Sangat menyadari. Kita. Secara sadar memahami bahwa. Untuk memenangkan ini. Memang lewat. Jalur petun. Bukan dari. Apa. Istilahnya bukan dari. Jalur non litigasinya. Gitu. Jadi Kak. Kita juga. Sangat memahami itu. Tak akan tetapi. Kita juga kan. Di luar. Jalur litigasi juga. Menggalang massa. Dari. Berbagai daerah. Di luar. Sumatera juga. Jadi. Ada petisi juga ya. Iya. Jadi. Kita. Dari jalur. Jalur non litigasi juga. Menggunakan berbagai. Metode. Jadi. Lagi mikir-mikir. Le ini kan. Nah. Jadi. Itu sih yang mau kami tekankan. Kalau kawan-kawan juga. Mau membuka forum. Dalam kajian. Itu. Yang gak masalah gitu. Ini juga mengklarifikasi. Kenapa kawan-kawan suara usu tadi. Tidak mau. Karena itu tadi. Ada ketakutan dari kawan-kawan. Mereka yang menyelenggarakan diskusi ini. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin ini sudah. Apa ya. Sudah. Bisa. Kita. Bicarakan bersama. Kedepannya. Melalui somber. Untuk. Hal-hal apa yang akan dilakukan. Secara tertutup. Untuk strategi-strategi. Seperti ini. Disampaikan oleh. Robby. Maupun juga Alex. Karena. Biar bagaimanapun. Robby dan Alex lah. Ini yang paling. Rutin ya. Untuk datang ke sana. Tiap hari. Cross check. Kemudian. Ibaratnya mereka nih. Kaki tangan ya. Elimin. Jadi mereka kaki tangannya gitu kan. Nah ini. Akan kita. Percayakan penuh lah gitu. Kepada teman-teman. Nanti. Selebihnya. Ketika ada. Yang mau dibantu. Dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita. Bicarakan di grup WhatsApp ya. Karena kan. Sekarang. Lebih mudah aksesnya. Sebenarnya untuk menyampaikan informasi.